1, 2, 3, muter! Alhamdulillah! Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang berdengung? Tunggu-tunggu-tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya! Oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan CNSN Daitut bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisinya serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahuwata'ala Hari ini saya akan berkati-kati sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang berdengung bagaimana caranya, silahkan teman-teman diperhatikan baik-baik 1, 2, 3, colok! Suruh nyoce, nyoce, nyoce! Nah tuh, disini ada suara dengungan teman ya berdengung dia yang gak gede, gak muter tapi dengung Berdengung dia, kita bantu pakai tangan muter dia tapi kalau gak dibantu pakai tangan, kadang muter kadang nge-muter kita coba buat ngeringin bang ya 1, 2, 3, ngeringin putar dia gak muter tapi berdengung sama aja bang, berdengung dia harusnya kalau misi yang normal dia muter ya muter ya tapi dia berdengung doang nih nah tuh, semoga teman-teman gak denger ya cabut kita buka sekup satu sini masukkan telunjuk satu disini telunjuk yang kedua disini, tarik keluar terunjuk satu disini, terunjuk dua disini, tarik keluar 1, 2, 3, tarik nah tarik alright, kalau ada kan? kemudian dorong ke bawah selanjutnya teman-teman pastikan anda cek disini ya pastikan tidak ada sesuatu yang aneh dalam arti sesuatu yang tidak apa nih bang? tidak kelihatan kelihatan aneh lah ada yang putus atau ada yang lecet atau ada yang berkarat anda cek pelan-pelan sini untuk mencuci ya untuk mencuci teman-teman dibutir dulu seperti ini dapat? nah ini ya kalau pencuci anda ini pada saat anda putir seperti ini ini harus terasa apa bang? enteng, ringan, betul ya disini kalau anda putir seperti ini harus terasa ringan ini hukumnya wajib teman-teman wajib gak bisa ditawar selanjutnya anda lakukan juga terhadap pengering ini pengering dapat? ini udah putir nih intinya kalau muter kayak gini ya teman-teman dapat? ini muter kalau muter kayak gini pintunya harus ini nih bang pada saat muter seperti itu ini pintunya harus anda tutup teman-teman ini wajib ditutup ini anda putar ke kanan ini harus enteng teman-teman ya enteng ya enteng ke kanan harus enteng kemudian ke kiri juga harus enteng pencuci ada putar enteng pengering ada putar juga enteng selanjutnya anda cek bareng ini nah ini nih nah ngumpetin ini ah ini bang anda cek barang ini teman-teman ini yang disebut-sebut dengan kapasitor atau yang bentuknya kayak gelas anda pastikan biasanya secara fisik dia masih bagus bang secara fisik masih bagus anda cek dulu fisiknya perhatikan fisiknya apakah dia keluar cairan apakah dia pecah apakah dia retak kalau dia keluar cairan biasanya cairannya bang bentuknya kayak lem lem bakar gitu kayak lem bakar apakah lem fog kalau biasanya dia ada cairan yang keluar dari alat ini ini sudah bisa dipastikan bang game out game over lihatnya gak bagi retak nah nih oke no ini kelihatan banget teman-teman udah retak atau udah pecah nah ini udah pecah kalau udah retak kayak gini teman-teman gak usah ambil pusing ini aja ini wajib anda ganti ya selanjutnya bagaimana mas andai teman-teman bisa diganti aja barang ini nah cara ganti nih perhatikan baik-baik cara gantinya perhatikan baik-baik anda pilih angka yang paling besar oke disini kan ada ada angka 4 ada angka 10 ada angka 5 ada angka 12 angka yang paling besar nih perhatikan baik-baik nih angkanya adalah 12 UF red yellow oke ini red ini red ini yellow kita lepas seperti ini nah kita lepas red dan yellow dapet dapet alright nah tarik perhatikan angka yang gede disini yellow sama grey nih yellow sama grey nih yellow sama grey 10 F nah berarti kita jodokan sama ini nah kita jodokan kayak gini teman nih yellow sama grey nah pasang seperti ini kita punya kapasitor tapi beda warnanya oke kita punya kapasitor tapi beda warnanya warnanya adalah hitam-hitam putih-putih atau merah-merah atau hitam kuning atau merah kuning atau hitam-hitam nah boleh gak mas Andrei ketuker nah misalnya gini teman-teman anda punya warna gak sama sama ini bang ya ya nah kita tuker kayak gini nih karena warnanya gak sama anda ketuker nah ini tadi yang abu-abu ketemu abu-abu anda kasih abu-abu ketemu kuning ya nah kayak gini nih nah kalau misalnya seperti ini gimana mas Andrei boleh apa enggak jawabannya adalah boleh kebolak-boleh kebalik juga boleh boleh teman-teman gak bakal rusak selanjutnya apa selanjutnya teman-teman bisa pasang untuk yang temennya nah kalau yang ini yang pencucinya udah ada selesaikan anda tinggal ngurusin yang pengering nah ini juga sama karena tinggal tarik aja kayak gini dapat tarik kemudian tarik lagi seperti ini tarik dan edata tempelkan seperti ini bolak-balik juga bebas bang ya ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt lord colok colok jedet 1 2 3 muter Alhamdulillah terbaik bang terbaik ya kiri kanan-kanan bisa juga alhamdulillah ya bisa kiri dan bisa kanan tanpa kita bantu banget tadi kita bantu pakai tangan ya nih kiri muter Alhamdulillah ya 123 ngeringin ah mata banget muter teman-teman kelihatan apa muter atau muternya tandanya apa tandanya masalah anda sudah tuntas sudah tuntas Bang cuma diganti barang ini harganya hemat ini nggak nyampe jual rumah Bang harganya saya kasih sama ya harganya berapa nih ini harganya puluhan ribu rupiah harganya puluhan ribu rupiah beli sendiri pasang sendiri Anda akan jauh-jauh jauh-jauh teman-teman yang ingin tahu bengkai nyari tatum ketika di Google map andre tatum